Tapi kenapa kami datang di Dewan PERS? Karena ini adalah bagian dari kewajiban, kewajiban moral dan tanggung jawab etik kami, kewajiban profesional kami, untuk memberikan alert atau membuka mata kita bersama, bahwa praktek-praktek seperti ini, dapat digunakan di kemudian hari, untuk kemerdekaan PERS. Karena akan ada masalah lain, yang dianggap pemerintahannya tidak sejalan dengan kehumasan, satu perusahaan tertentu, maka perusahaan ini atau kelompok ini atau badan perusahaan ini, akan menggunakan akun-akun YouTuber binaan mereka, untuk menyerang media masa. Sehingga kami, kalau saya 7 minggu ketua, dan kami di Kompas TV, kami sampai pada kesimpulan bahwa apa yang terjadi pada kami, itu sudah termasuk dalam upaya pemerasan. Kompas TV beraudiensi dengan Dewan PERS, dan aliansi jurnalis independen Aji, terkait isu kemerdekaan PERS. Audiensi ini bermula atas gugatan seorang YouTuber terhadap unggahan berita, Kompas TV dan Kompas.com di platform YouTube, mengenai pemberitaan utang kereta cepat Indonesia-Cina, atau KCIC yang membengkak sebesar 8,5 triliun rupiah. YouTuber tersebut, yang disebut sebagai konten creator binaan KCIC, memprotes penggunaan visual kereta cepat yang digunakan Kompas TV dan Kompas.com. Padahal, Kompas TV dan Kompas.com menggunakan visual resmi dari YouTube KCIC. Kami melihat ada sisa-sisa, ada ancaman persoalan yang harus dijadikan konsen bersama. Salah satunya adalah, itu tadi cara-cara untuk menekan ruang redaksi, melalui model-model baru yang kaitannya dengan platform global dalam hal ini. Gini, secara kasus sudah selesai, tetapi dalam jangka panjang kami melihat bahwa harus ada keseriusan, dan harus ada keberpihakan dari platform global dalam hal ini YouTube, dalam konteks menjaga bersama kebebasan pers di Indonesia. Ya, secara umum menyampaikan bahwa ancaman atas kebebasan pers dan kontrol kepada media itu sekarang beragam bentuknya. Dan salah satu yang kami tunjukkan, dan terbaru diakui oleh Ibu Ketua Dewan Pers, bahwa ancaman itu lewat platform, itu lewat YouTube. Kami menyambutkan ini sebenarnya untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kasus serupa di masa mendatang, dan provensinya besar, untuk Dewan Pers punya cara bagaimana mencegah ini, supaya apa yang mau diperjuangkan adalah bagaimana menjaga dan merawat independensi media yang bisa ada dalam ancaman di setiap jaman berubah. Dewan Pers dan Aji menyambut baik laporan KompasTV dan Kompas.com terkait kasus ini. Pihak Aji menyebut, kasus yang dialami KompasTV merupakan modus baru dan berbahaya bagi kebebasan pers. Sebetulnya kita sudah membuat regulasi ya di era digital ini. Dewan Pers membuat peraturan Dewan Pers, kalau ada konflik pemberitaan yang didistribusikan di media sosial, itu masuk dalam wilayah mediasi penyelesaiannya oleh Dewan Pers. Jadi kalau ada pemberitaan oleh perusahaan persnya didistribusikan ke media sosial, atau oleh wartawan yang ditugaskan oleh perusahaan didistribusikan di media sosial, dan kemudian menjadi konflik oleh pihak ketiga, silakan datang ke Dewan Pers untuk kita selesaikan secara mediasi. Jadi itu, saya kira platform juga harus menghormati itu, karena ini bermuatan pemberitaan. Jadi jangan ada penyelesaian dengan cara-cara intimidatif, pemerasan dengan meminta pembayaran, sejumlah uang, dan lain-lain. Kalau itu konflik pemberitaan, penyelesaiannya adalah dengan undang-undang baru. Serangan baru, tentu kita tidak berbicara nilai ya, berapa rupiah yang digugat oleh pemilik konten, tapi kita berbicara kemerdekaan persnya, apalagi tadi kita tahu dalam penggunaan konten sebelumnya, ketika beritanya tonenya positif, itu tidak dipersoalkan, tapi kemudian ketika beritanya menjadi berita yang kritis, ini kemudian dipertanyakan. Artinya kita menduga ada kontrol informasi yang ingin dilakukan oleh KCIC. Nah ini saya pikir cara-cara yang tidak tepat, tidak sesuai dengan mekanisme di undang-undang pers. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!